Kronologi jatuhnya pesawat latih di BSD yang tewaskan 3 orang. Pesawat latih jenis SESNA 172 rute tanjung lesung podok cabai jatuh di lapangan Sunburst BSD. 3 orang awak yang berada di pesawat tersebut dikabarkan meninggal dunia. Pesawat latih jatuh sekitar pukul 14.09 waktu Indonesia Barat di lapangan Sunburst Bumi Serpong Damai BSD, Kota Tangerang Selatan, Tangsel, Banten pada Minggu, 19 Mei 2024. Menurut Kapolres Tangsel, AKBP Ibnu Bagusantoso, pesawat latih tersebut memiliki rute tanjung lesung podok cabai. Sebelum hilang kontak dan jatuh, pesawat berjenis SESNA 172 tersebut sempat meminta pertolongan melalui jaringan komunikasi pesawat. Ada 3 orang awak yang terdiri dari 1 orang penerbang, 1 orang teknisi, dan 1 orang penumpang yang berada dalam pesawat tersebut. Ketiganya dinyatakan meninggal dunia. Sementara, pihak Kementerian Perhubungan, Kemenhub, belum bisa menyampaikan informasi secara detail penyebab jatuhnya pesawat tersebut. Saat ini, Kemenhub tengah berkoordinasi dengan Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, dan inspektor penerbangan dari Ditjen Perhubungan Udara serta Kepolisian setempat. Terima kasih telah menonton!